Informasi pertama, Saudara Komisi Independen Pemilihan Aceh akan memfasilitasi iklan kampanye pemilu 2019 di media masa, baik media cetak, elektronik, maupun media online. Masa kampanye di media masa melalui iklan tersebut akan berlangsung selama 21 hari, mulai 24 Maret hingga 13 April 2019. Dalam masa kampanye melalui media masa, KIP Aceh akan memfasilitasi penayangan iklan kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan partai politik lokal Aceh. Berdasarkan peraturan KPU, jumlah media masa yang akan menayangkan iklan kampanye pemilu 2019 terdiri dari media cetak atau koran harian, media elektronik televisi, dan radio, serta media daring atau media online. Penyelenggara pemilu akan memfasilitasi iklan sebanyak 3 spot per hari, dari 10 spot ketentuan yang diizinkan oleh KIP. Namun, sisa 7 spot lainnya diperbolehkan peserta pemilu beriklan sendiri secara mandiri. Demikian juga dengan beberapa aturan lain yang diperuntukkan untuk media cetak dan media daring. Sedangkan materi, desain, dan biaya produksi iklan kampanye menjadi kewajiban peserta pemilu 2019. Penyelenggara pemilu hanya memfasilitasi penayangan di media masa. Dan juga kami mengundang teman-teman media untuk mensosialisasikan juknis penayangan iklan kampanye sebagaimana amanah dari peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 yang mengatakan bahwa ada pembiayaan untuk pemasangan iklan khusus untuk Aceh DPD dengan 4 partai lokal. Kita berharap dalam satu minggu ini mereka telah mendesain baik untuk media cetak, elektronik televisi, elektronik radio, maupun untuk media online atau daring. Sementara itu, Paditia Pengawas Pemilihan Panwasli Aceh akan melaksanakan pengawasan penayangan iklan di seluruh media sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KIP Aceh. Termasuk meminta peran Komisi Penyiaran Indonesia, KPI Aceh dalam menyeleksi dan memantau siaran iklan kampanye agar sesuai dengan peraturan penyelenggara pemilu 2019. Tentunya ada gugus tugas yang dibangun, terutama dari bawah SWRI sampai ke provinsi. Ada KPI, dalam hal ini KPID, KPID dan Dewan Pers dan pengawas, terutama juga KIP atau KPU di sini juga berwenang. Jadi, prinsip adilan setara ini harus benar-benar dikedepankan, tidak ada hanya memberikan prioritas kepada peserta pemilu, salah satu peserta pemilu. KIP Aceh berharap agar peserta pemilu baik pasangan Capres, Cawapres, Partai Politik Peserta Pemilu, Salon Anggota DPD dan Partai Politik Lokal Aceh dapat segera mengirimkan materi dan desain iklan kampanye mereka paling lambat tanggal 18 Maret 2019 mendatang.